Halo semuanya Jumpa lagi bersama channel Deus Project channel yang akan Bagian news, entertainment, dan hiburan Pagi hari ini Kita sebagai pembuah acara Mohon maaf menggunakan masker Karena ini kondisi sedang flow berat Takut menular buat teman-teman semua Sehingga kita bermasker Di pagi hari ini Selasa 27 Oktober 2020 Terjadi hujan deras ya teman-teman Kita di Semarang Juga dari pagi Subuh jam 3 udah terjadi hujan Kali ini kita akan membagikan Berita dari Di dekat-dekat Semarang aja Kurang lebih 5 jam kalau dari Semarang Yaitu ini daerah-daerah kabupaten Kebumen teman-teman Maaf nih Pilaknya seperti ini Teman-teman bisa lihat di video di samping ini Jadi ada berita Ini adalah dari kabupaten Kebumen ini Ada banjir dan tanah longser yang terjadi Kemarin teman-teman Jadi kemarin itu Dini hari kemarin itu Hujan deras itu Mengguyur Wilayah kabupaten Kebumen ya Sejak pagi sampai Senin pagi itu Masih hujar Itu mengakibatkan beberapa Banjir ya Kejadian bencana alam Ini Banjir ini seperti di video berikut ini Ini Banjir dari aliran sungai Lesung di Kecamatan Perembun Desanya desa pesuningan Luapan sungai dan Para pet jebol Mengakibatkan air masuk Pemukiman kurang lebih 50 cm Jadi kurang lebih hampir setengah meter Seperti yang kita lihat ini Terus di desa Merden Luapan sungai mengakibatkan air masuk ke pemukiman Kurang lebih 50 cm juga Terus di desa Kedung Bulus Tanggul sungai Lesung Ini jebol kurang lebih 10 cm Luapan air sungai Menyebabkan genangan Ketinggian 30 cm Hingga 50 cm Aliran sungai Kedung Bener ini Di Kecamatan Halian dan Kecamatan Kebumen Ini menyebabkan genangan ketinggian Itu sampai 1,5 meter teman-teman Jadi di aliran sungai Kedung Bener ini Ketinggiannya itu sampai 1,6 cm ya Jadi atau 1,5 meter lebih dikit ya Hampir setinggi orang dewasa ya Kalau tingginya teman-teman 160 itu Kelolok teman-teman Warga sempat mengungsi ke kantor Bari desa Krakal Kurang lebih 170 jiwa Kondisi saat ini warga Sudah kembali ke rumah masing-masing teman-teman Karena sudah Banjir sudah mulai surut Terus di desa Kali Rancang Luapan air sungai ini Menyebabkan genangan Ketinggiannya ini Cenderung tidak setinggi yang di desa Krakal ya Di sini itu 30 sampai 50 cm Dan menyebabkan kandang ternak rusak Di desa Sawangan Luapan air sungai menyebabkan genangan ketinggian 30 sampai 50 cm Sedangkan di desa Seling Seliling Luapan sungai Luapan air masuk ke pemukiman ini Kurang lebih 30 cm teman-teman Di desa Surotrunan Luapan air sungai menyebabkan genangan Ketinggiannya 30 sampai 50 cm Gila Ada pak Oh mas Adel Oke kita lanjut teman-teman Ini maaf ada gangguan sedikit nih Dipanggil sama anak ini Kita lanjut ke desa Bojangsari Oh iya nih teman-teman Sebelum Mendengarkan berita dari kami Ini mohon maaf Kita bukan di studio mewah Jadi teman-teman Kalau netizen-netizen semua Kalau berkomentar Mohon yang baik dan bijak juga Karena kami hanya Dari Ala-ala news Dari rumah ya teman-teman ya Kita lanjut nih Ke desa Bojangsari Tanggung sungai ini Jebel ini Membibatan air sungai Meluap kurang lebih 1 meter ya Di desa Raworjo Luapan air sungai Menyebabkan genangan Ketinggian 30 sampai 50 cm Di desa Tanahsari Ini genangannya Juga setengah meteran 30 sampai 50 cm Di desa Sumberadi Luapan air sungai Menyebabkan genangan Ketinggiannya 30 sampai 50 cm Di desa Bonosari Luapan air sungai Menyebabkan genangan Ketinggian 30 sampai 50 cm Di desa Jatisari Luapan air sungai Menyebabkan genangan ketinggian 30-50 cm sedangkan aliran sungai Karanganyar ya teman-teman kalau dari Kebumen itu ke arah barat sedikit kurang lebih 30 menitan ya nanti maju sedikit itu sudah nanti ketemu Gombong teman-teman tau Gombong ya Gombong itu ya salah satu kabupaten eh kecamatan dari maksudnya sih Kebumen tetap-tap cuma ini kecamatannya terus kita masuk ke desa Candi ini luapan air sungai ini menyebarkan ketinggian 30-50 cm kalau teman-teman ketahui juga daerah Kebumen ini adalah jalur selatan ya jadi teman-teman kalau misalnya pepergian dari Jogja menuju ke barat ke arah Jawa Barat ya itu nanti teman-teman kekati Purworejo Kebumen Gombong dan lain-lain sampai ke barat sampai Tasik Sanan 12 sampai Bandung juga bisa seperti teman-teman sekilas ya kita lanjut ke desa setelah Karanganyar yaitu desa Panjataan ini juga lumayan nih teman-teman luapan air sungai menyebabkan genangan ketinggian 30-50 cm Kelurahan Jatiluhur luapan air sungai menyebabkan ketinggiannya 30-50 cm Desa Pelarangan luapan air sungai menyebabkan genangan ketinggian 30-50 cm terus ada kan sungai di Kemit Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Adimulyo terus yang tergenang juga di luapan air sungai ini genangan di desa Kreng-Kreng-Geng teman-teman terus ada juga desa Panjangsari ini juga 30-50 cm dan desa Adimulyo 30-50 cm aliran sungai Telomoya di Kecamatan Puring ini jebol juga teman-teman kurang lebih panjangnya yang jebol ini 30 meter menggibatkan air masuk ke pemungkian warga ketinggian disini itu 30-1 meter teman-teman banyak warga yang mengungsi ini kurang lebih ada 955 orang ada 6 RT dan tempat pengungsian di SD Madurejo terus di desa Sindobunder tambah dari jebolnya juga ini dampak dari sungai Telomoyo ini di desa Madurejo ini segenangannya 30-1 meter dan ini warga yang mengungsi banyak teman-teman 300 kakak tempat pengungsiannya di rumah panggung terus rencana tidak lanjutnya yang sudah dinas terkait ini adalah aliran sungai di Jatinegara Kali Beji ini juga ada kewapan air ya sungai 30-50 cm jadi teman-teman kalau tahu Kecamatan Sempor itu ada waduk Sempor ya yang cukup terkenal banyak yang jadi tempat wisata buat anak-anak yang kalau Jawa Tengah itu kan anak-anak SD itu dulu piknik ya pikniknya itu ya sampai sini kalau dari Jawa Tengahnya dari Semarang dari Jogja itu pikniknya kita pasti ke waduk Sempor seringnya seperti itu teman-teman tapi sekarang kecenderungannya kalau anak-anak SD itu pikniknya kita ke timur sekarang kerja timpak tapi dulu kita ke beraneka ragam tempat di daerah kebumen dan sekitarnya seperti Pantai Ayah waduk Sempor waduk Sempor dan lain-lain pokoknya terus kita lanjut aja teman-teman ini juga ada berita dari Tanah Longsor teman-teman ini di Desa Kedung Sentul RT1 RW2 Dukuh Kemulan RT3 RW2 Dukuh Mentalaga RT2 RW3 terus Jalan Provinsi Perembun Wadah Selintang teman-teman jadi ini kalau teman-teman tahu perembun itu kan ada waduk menuju waduk Wadah Selintang ini juga jadi longsor Dukuh Kedung Semot terus Dukuh Kedung Semot maksudnya Kecamatan Alian ya Desa Perigi Kecamatan Penjago Penjagoan Jalan Wadah Semalang Krakal Desa Condong Campur Seruong teman-teman Seruong ini jalan utama juga teman-teman Desa Giyanti Kecamatan Ropokele Desa Donoraja Kecamatan Sempor Dukuh Gunung Lanang Dukuh Sibelet Dukuh Legok Jalan Pasar Jaten Kecamatan Alian Oke demikian teman-teman yang bisa kita tesar dari Desa Project Semoga nih apa segera dapat suruh juga banjirnya buat teman-teman yang mau memberikan donasi juga buat ini juga bisa langsung ke tempat-tempat pengungsian tadi teman-teman ada yang tadi di Tanah Papung ada yang di SD Madurejo tempat pengungsiannya Terima kasih udah nyaksin video dari kita jangan lupa untuk subscribe like dan share sampai jumpa di video-video berikutnya sampai jumpa dadah selamat menikmati